Halo semuanya, selamat datang kembali ke tutorial singkat untuk TwinCAD BSD. Di video ini kita akan membahas tentang restore point di sistem TwinCAD BSD. Restore point digunakan untuk mengembalikan keadaan sistem yang lama jika TwinCAD BSD menunjukkan perilaku yang tidak diinkan setelah sebuah perubahan besar di sistem ataupun konfigurasi yang salah. Dan perilaku ini tidak mudah untuk diperbaiki. Keuntungan dari restore point adalah bahwa konfigurasi yang salah dengan sangat cepat dan mudah dapat di undo tanpa harus menginstall kembali TwinCAD BSD. Anda dapat mendefinisikan waktu untuk membuat restore point, contohnya ketika Anda membuat perubahan besar di sistem ataupun saat Anda menginstall program eksternal. Namun, mohon diperhatikan bahwa restore point bukanlah pengganti dari sebuah backup full dan tidak dapat mengembalikan data yang hilang. Backup secara rutin adalah sebuah tindakan perlindungan yang memungkinkan Anda untuk mengembalikan data yang hilang karena media penyimpanan yang rusak. Restore point dibuat dan diatur di konsol dengan menggunakan program restore point. Berikut adalah beberapa mode yang didukung oleh program tersebut. Yang pertama adalah status. Perintah ini akan menunjukkan semua restore point yang ada. Saat pertama dibeli, sebuah restore point bernama Factory Reset sudah ada dan ia adalah Factory Settings dari Backoff. Yang kedua adalah Create. Perintah ini akan membuat sebuah restore point yang baru. Nama dari restore point dapat dipilih sebagai sebuah argumen. Jika tidak ada nama yang dispesifikasikan, sebuah nama yang dibuat secara otomatis akan dipakai. Yang selanjutnya adalah Rollback. Perintah ini akan mengembalikan ke sebuah restore point yang spesifik. Mohon diperhatikan bahwa semua data yang dibuat setelah restore point tersebut akan hilang. Jika tidak ada restore point yang ditulis sebagai argumen, pengguna akan ditanya dengan sebuah dialog yang interaktif. Yang terakhir adalah Destroy. Perintah ini akan menghapus sebuah restore point yang dispesifikasikan. Di perintah ini, semua data yang ada akan disimpan, namun restore point akan dihapus. Di video berikutnya, kita akan membahas beberapa dari perintah tersebut. Terima kasih telah menonton!